Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel balik lagi dengan aku oke guys di video kali ini aku mau review salah satu best atau prime prime spray ya prime spray yang lagi eh lagi seneng banget aja aku pakai jadi apa ya jadi ini salah satu rekomendasi yang bisa aku kasih ke kalian dan aku rasa ini cukup oke lah ya untuk untuk harga dan kualitas yang bagus seperti apa videonya dan kira-kira barang apa sih yang kalau aku review salah tonton video nya jangan pindah channel dan jangan lupa like subscribe dan share seluruh social media kalian punya Oke kita lihat videonya Oke jadi produk yang bakal aku review adalah produk dari make ini make prep and prime make prep and prime sorry jadi make and prime ini aku pakai jadi best best free gitu jadi kalau misalkan sebelum makeup aku biasanya pakai dulu jadi setelah toner toner selesai skincare udin ya kan lembab moisturizer screen siang at least yang seperti itu lah ya aku bakalan pakai si make ini jadi make ini selalu aku pakai sebagai make best di akhir-akhir ini karena aku lagi males banget pakai yang bentukan tube a tube bentukan cup atau yang yang di apa yang di apa tuh namanya yang dipot-pot gitu jadi males banget males-males jadi aku lagi cari yang ringkas banget jadi kalau pun kita buru-buru tuh nggak perlu buang-buang waktu gitu jadi bisa cepet nah si make ini aku rekomendasiin banget buat kalian karena ini base yang oke banget ya meskipun apa ya kalau dibilang harga mungkin untuk sejenis prime aku rasa ini buat aku ya buat aku sih ini mah mahal sih buat aku lo gak tahu buat kalian karena ini aku belinya kemarin di angka 400-an kalau nggak salah 400-an dan ini 100 sorry ini 100 mili tapi kenapa aku bilang mahal karena ini kan bentukannya spray and then kalian tau bahwa spray itu saat kita nyemprot itu nggak semua bakalan masuk ke wajah kita otomatis ada yang kebuang ya kan pasti ada yang kebuang beda dengan krim atau beda dengan butuhkan lotion karena begitu kita taruh itu bener-bener pasti ke wajah kita nggak mungkin dong pakai krim terus lebih kemana-mana nggak mungkin sementara ini kalau kita spray maybe ini makan ke rambut kita mungkin ke kuping kita bahkan ke leher kita jadi nggak fokus jadi kalau kita semprot ke wajah otomatis akan ada aja yang kebuang kenapa dan itu alasan aku kenapa aku bilang mahal tapi kalau dari segi fungsinya ini aku seneng banget karena ini base yang paling praktis paling oke dan paling kece banget karena ini bener-bener kunci makeup kalian dan bener-bener oke banget jadi meskipun kalian makeup dan ini buat acara outdoor maybe itu tetep ngunci makeup serapet-rapetnya Oke jadi nggak perlu too much banget menggunakan ini santai-santai aja biasa-biasa aja tapi tetep ngasilin sesuatu yang oke banget dan aku suka banget I love it terus yang ini aku enggak tahu ini seri yang aku punya ini apa limited edition apa enggak karena setahu aku yang kemasannya sekarang udah ganti lagi ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah atau beda atau beda varian yang aku punya ini yang eh apa nih namanya ya ini yang cari blossom jadi kayak ada aroma-aroma jadi tapi enggak terlalu gimana-gimana gitu sih Oh oke jadi kayak ada aroma ciri dan aroma mawarnya coba ya Oh iya oke dan ini wanginya enak ya jenis kayak relaksasi gitu jadi enak banget kalian pakai juga enak sorry ini aku nggak pakai papa jadi aku langsung pakai aja ini habis setelah ini aku pakai di atas pelembar jadi oke aja lah kalau aku pakai ini nah kalau kalian misalkan mau pakai ini jadi B1 unit prime kalian harus selesaiin dulu per skincare-an kalian ya jadi selesaiin bersih muka dulu selesaiin toner selesai moisturizer selesaiin krim siang or krim malam kalian after that baru kalian pakai sih prime dari MAC ini jadi kalian boleh semprot habis itu kan kipas-kipasin kipas-kipasin otomatis ini juga bakalan ngunci mengunci apa ya ngunci di bawahnya jadi ngunci skincare kalian biar skincare kalian juga lebih rapat masuk oke habis itu kalian baru pakai di atasnya terserah kalian mau pakai concealer tipis atau mungkin kalian mau pakai langsung fondi tapi tipis-tipis juga boleh silahkan intinya kalau kalian mau pakai ini kalau aku pribadi ya aku enggak tahu kalau kalian atau yang udah pernah nyoba juga aku enggak tahu tapi kalau ini pengalaman pribadi aku aku lebih senang pakai ini kalau semua per skincare-an itu udah selesai baru aku pakai ini oke jadi itu kayak jadi tahap akhir sebelum aku memulai makeup yang lain gitu tahap akhir sorry ini tahap akhir setelah skincare dan tahap awal di permakeupan ria aku seperti itu jadi aku lagi senang banget pakai ini terus kalau ini kalian tanya kandungannya apa dan bagaimana itu aduh ya Allah ini bahasa apa lagi di belakang aku nggak tahu nih bahasanya apa yang jelas ini adalah salah satu produk yang oke banget ini aku belinya aku belinya di salah satu all shop juga nanti aku bakalan take-in di description box aku bakalan tuliskan olshopnya mana kalian boleh tanya tapi aku enggak tahu apakah stok ini masih ada apa enggak ini kalau kalian yang pengen langsung beli ke storenya mungkin boleh saya aja ini yang serinya Cherry Blossom Cherry Blossom packagingnya seperti ini oke kalian boleh coba dan ini oke banget aku enggak bilang oke kalau aku enggak pernah coba juga Oke guys jadi itu aja mungkin review aku seputaran rekomendasi frame bentukan spray yang bisa aku kasih ke kalian untuk di video kali ini so jangan pernah bosan dan selalu ngasih aku masukkan mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar apa aja mungkin yang bisa aku review buat kalian mungkin kalian pengen beli mungkin kalian pengen nyoba abc dia tapi kalian mikir aduh beli kagak ya jadi kalian boleh taruh di kolom komentar kira-kira apa yang boleh aku review buat kalian Oke deh so itu aja mungkin review aku kali ini dan thank you banget yang udah nonton jangan lupa di like-nya di subscribe and di share ke seluruh social media yang kalian punya so thank you Pro Channel sudah next video � hai 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 Terima kasih.